Cuaca buruk berupa gelombang tinggi disertai angin kencang melanda perairan utara laut Jawa, Tuban. Ombak setinggi 7 meter menghempas sejumlah kapal dan tongkang yang sedang antri bongkar muat di pelabuhan khusus semen Indonesia, Kabupaten Tuban. Kuatnya terjangan ombak dan angin menyeret kapal kargo Velia dari tengah laut sejauh 5 kilometer. Akibatnya kapal pengangkut semen curah ini terdampar di pantai Tanjung Awar-Awar, Desa Tasik Harjo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Posisinya tersangkut batu karang sehingga sulit bergerak. Peristiwa ini terjadi saat kapal berkapasitas 8.500 ton ini sedang antri bongkar muat di pelabuhan semen Indonesia. Diketahui saat itu kecepatan angin hanya 15 knot, namun tiba-tiba cuaca berubah. Kecepatan angin meningkat menjadi 35 knot. Meski kapal terdampar, namun 23 anak buah kapal besertanah koda selamat. Mereka seluruhnya masih berada di atas kapal sambil menunggu situasi aman. Kami tidak segan-segan dan tidak bosan-bosan menyampaikan kepada para pengguna jasa yang ada di perairan-perairan untuk meminimalisasi hal yang tidak kita inginkan. Kami sudah seringkali memberikan surat edaran dan peringkatan diri kepada mereka. Kasus ini sedang dalam penanganan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai Brondong. Evakuasi akan dilakukan dengan cara menarik kapal ke tengah laut, namun petugas masih menunggu cuaca bersahabat.